Intro Apa hukumnya nikah setelah hamil 2 bulan? Bagaimana pendapat abu bila seorang istri melarikan diri? Dan si istri tersebut menikah lagi? Apa yang harus dilakukan si suami yang tinggal itu? Apakah dia mentalaknya atau tidak? Tolong jawab abu Saya seorang gusyik Apakah saya bertanggung jawab atas maksiat yang dilakukan oleh warga saya? Ataupun tidak Seandainya memang saya bertanggung jawab Langkah apa yang saya lakukan Supaya saya terlepas tanggung jawab dengan Allah SWT Itu adalah penjelasan dari abu Terima kasih Hukum nikah seorang wanita yang sudah hamil 2 bulan Perledahan yang lihat hukum hamil Jalun suami Karena hukumnya sama Jalun suami yang menghamilkan Adakala orang lain Hukumnya sama Nikah Sah perbuatan haram Menikahkan seorang wanita hamil Sebelum nikah Hukum nikah Sah apabila mencukupi syarat Karena syarat sah nikah sangat ringan Sebagaimana saya katakan tadi Boleh di warung kopi Yang penting Hadir dua orang saksi Dan wali Jadi tiga Calon suami Tentang calon istri mengandung Tidak dipermasalahkan Tidak jadi syarat seorang istri Belum mengandung Hanya syarat Tetapi Karena ada efek yang paling besar Yaitu Setelah kita dinikahkan Dalam keadaan hamil 2 bulan Orang pada menyangka Anak itu anak Hasil Setelah Nikah Padahal Anak itu di luar Nikah Kalau dia perempuan Yang laki itu Disangka ayahnya Padahal ada nabi Orat Harus tutup Tersentuh Haram Kuali nikah Tidak boleh Kalau anak itu Laki-lakinya Nah masalah Dengan Ma 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 Anak Sorry Kalau anak laki-laki Dengan ibu Tidak apa-apa Itu ibunya Yang masalah Kalau anak perempuan Laki yang disangka Ayahnya itu bukan Ayahnya itu Efeknya ke depan Maka haram Perbuatan Menikahkan Seorang wanita Dalam keadaan Hamil Tetapi Nikahnya sah Karena cukup syarat Yang mematalah Kerana Nahudian Setelah haram Tidak ada sah Karena Di dalam Undang-undang Ilmu usul Haram itu Di satu sisi Sahnya Di sisi yang lain Sahnya Ditinjau Melengkapi Syarat Dan Rukun Haram Karena Perbuatan Yang terlarang Ada Efek samping Yang membahayakan Ke depan Maka Yang terlebih Baik Apabila Dilaksanakan Nikah Tersebut Harus Diwasiat Kepada Sekampung Wasiat Berantai Artinya Harus Turun Temurun Mewasiakan Bahwa Apabila Perempuan ini Melahirkan Anak Anaknya Itu Bukan Anak Suaminya Anak Di luar Nikah Supaya Masyarakat Tahu Dari Generasi Ke Generasi Harus Wasiat Memwasiati Kalau tidak Semua Jadi Dosa Jadi Yang dosa itu Hanya Wali dan Saksi Saat Mengadakan Nikah Dan Calon Suami Apabila Dia Telah Tahu Karena Perbuatan Dia Sendiri Atau Perbuatan Orang Lain Dia Tahu Calon Istrinya Sudah Hamil Dua Bulan Demikian Istri Lari 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 Pagi Apa Lari Kalau Seorang Istri Meninggalkan Suami Baik Berjalan Kaki Naik Mobil Gak Gak Usah Lari Lah Hukumnya Haram Nusyud Durhaka Terhadap Suami Gugur Giliran Kalau punya Suami Punya Istri Lebih Dari Satu Tidak Ada Berhak Untuk Giliran Pulang Kepada Istri Yang Minggat Dari Rumah Nusyud Gugur Nafakah Nafakah Tidak Wajib Yang Pertanyaan Tadi Mana Yang Baik Oleh Suami Diceraikan Ataupun Tidak Diceraikan Ini Terserah Kepada Suami Apa Bisa Berbaik Kembali Kalau Tidak Bisa Alangkah Baik Diceraikan Supaya Istri Ini Halal Bagi Laki Laki Yang Lain Yang Mau Kepada Dia Kalau Tidak Diceraikan Sampi Kiamat Pun Tetap Istri Dia Ini Yang Jadi Masalah Kerempuan Tersebut Karena Ada Orang Yang Ngajak Kawin Ya Kawin Terus Eh Tidak Lalu Cerai Belum Dengan Istri Yang Pertama Sudah Punya Suami Yang Kedua Kedua Ini Zina Terpimpin Kalau Dulu Ada Demokrasi Terpimpin Ini Zina Terpimpin Tidak Ada Orang Yang Rebek Karena Ada Surat Nikah Kalau Wihar Datang Terpaksa Pulang Ada Surat Nikah Di Kau'ah Ada pun Di Kalau Di sana Pada Kami Istilahnya Dengku Balai Giri Nikah Siri Nikah Di bawah Tangan Tidak Lawalik Ya Seorang Pemimpin Arah Ayatnya Berbuat Maksiat Ini Tergantung Kepada Kondisi Pemimpin Itu Membiarkan Diam Saja Di mana Karena Seharusnya Kita Sebagai Pemimpin Di Tingkat Yang Paling Rendah Gesi Apabila Rakyat Kita Berbuat Maksiat Kita Punya Atasan Kalau Gesi Atasannya Mukim Di Sini Masih Ada Mukim Ada Kan Gesi Melapor Kepada Mukim Mukim Atasannya Caman Sampai Kepada Caman Caman Akan Rapat Dengan Musbika Ada Kepada Kepada Polisi Sektor Kapolsek Ada Teman Ramil Ada Kau'anya Berumbuk Bagaimana Kita Tangani Maksiat Yang Ada Di Desa Tersebut Dari Hasil Laporan Pak Gesi Itu Sudah Lepas Tanggung Jawab Kalaupun Tidak Sanggup Di Gerebek Dihilangkan Maksiat Itu Secara Sendiri Kalau Gesi Punya Kekuatan Di Kampung Itu Ada Dua Haput Dua Lapan Dan Sebagainya Ada Pemudahnya Berhasil Dihilangkan Maksiat Tersebut Itu Alangkah Baik Kalau Tidak Sanggup Jalurnya Yang Demikian Melapor Kepada Atasan Atasan Sudah Ditingkat Kejamatan Sudah Ada Polisi Tentara Dan Jamat Serda KUH Itu Terlepas Daripada Tanggung Jawab Sebaliknya Kalau Gisi Diam-diam Saja Nunggu Giliran Kadang-kadang Nunggu Dapat Tunjangan Daripada Orang Yang Berbuat Maksiat Itu Ikut Berdosa Tidak TanAy Selalu Terima kasih.